Halo para pecinta ke e-pop selamat datang di channel Cici Hena Muli. Kali ini ada rumor yang heboh, yang datang-datang dari para idol kalian nih, siapa saja idol tersebut. Yuk simak terus beritanya. Empat rumor dating idol Korea paling menghebohkan pada Agustus tahun 2022. Ada Yoon Winner hingga Jenny Blackpink dan V Bethes. Rumor dating atau kencan idol K-pop tampaknya jadi isu paling menghebohkan pada bulan Agustus tahun 2022 lalu. Pasalnya, terhitung sudah ada empat pasangan idol K-pop yang dirumorkan menjalin hubungan asmara. Tak hanya agensi yang memberikan pernyataan resmi, ada juga idol yang langsung memberikan klarifikasinya sendiri saat diterpai isu tersebut. Lantas, siapa saja idol K-pop yang dirumorkan menjalin hubungan asmara pada bulan Agustus tahun 2022 kemarin. Yang pertama ada JN Hippan dan Yuna Itzy. JN Hippan dan Yuna Itzy, sempat menghebohkan media sosial pada tanggal 10 Maret tahun 2022. Sebab, keduanya mengunggah foto makanan yang sama di restoran yang sama pula. Hal itulah yang membuat JN dan Yuna akhirnya terjebak rumor kencan. Yuna lebih dulu mengunggah foto dirinya di restoran Gordon Ramsay Burger yang terkenal di Korea Selatan. Ia juga tak lupa memperlihatkan makanan yang dipesannya, yakni dua burger ayam dan milkshake dengan krem brulee di atasnya. Sehari setelahnya, JN juga mengunggah menu yang sama dengan latar tempat yang sama juga. JN juga memesan burger ayam dan minuman yang sama. Mengetahui hal itu, Yuna pun langsung memberikan klarifikasi lewat platform dir. Yu Babel. Yuna mengatakan, ia datang ke restoran tersebut bersama teman masa kecilnya yang sudah dikenal sejak SD. Yuna datang ke restoran tersebut untuk merayakan keberhasilan temannya yang masuk ke perguruan tinggi. Ia juga mengunggah foto makanan dengan temannya yang ikut berpose di belakangnya sebagai, bukti, bahwa rumor kencannya tidak benar. Yang kedua ada Kim Jun Soo Jae Yee Jee dan Kay Lovelace. Dilansir My Daily, pada tanggal 19 Agustus tahun 2022 outlet media Korea Selatan tersebut melaporkan Kim Jun Soo Jae Yee Jee dan Kay Lovelace tengah menjalin hubungan asmara. Alasannya, karena mereka berdua pernah membintangi pertunjukan musikal Excalibur dan Deatnot. Namun, Palm Tree Island merilis pernyataan resmi yang dengan tegas menyangkal bahwa Kim Jun Soo dan Kay terlibat secara romantis. Dalam pernyataannya, Palm Tree Island menyatakan bahwa hubungan keduanya hanya sebatas CEO agensi dan artis yang berada di bawah naungan agensi tersebut. Mereka hanyalah senior dan junior. Diketahui Kim Jun Soo mendirikan agensinya sendiri yang bernama Palm Tree Island. Lalu, pada bulan Januari tahun 2022, Kay menandatangani kontrak dengan agensi tersebut sebagai aktris musikal. Yang ketiga ada Yoon Winner dan Moon Ji Hyo. Yoon atau Seng Yeon Winner juga tak lepas dari terpaan rumor dating. Hal itu mulai terkuak setelah seseorang yang mengaku sebagai fans memergokinya sedang bergandengan tangan dengan perempuan di sekitar kawasan Tojong, Hapjong, Mapo, Seoul. Dalam foto yang diunggah oleh fans di Twitter, keduanya pun terlihat menggunakan warna Outfi yang sama dan identik dengan kapel Outfi. Perempuan yang bergandengan tangan dengan Yoon pun diketahui adalah Moon Ji Hyo. Di mana Moon Ji Hyo juga pernah muncul sebagai model MV di lagu solo milik Yoon, Born To Love You. Moon Ji Hyo juga diketahui sebagai junior Yoon di Young Entertainment. Young Entertainment selaku agensi yang menaungi keduanya pun hanya memberikan pernyataan klasik mereka. Pihak agensi mengatakan, mereka sulit untuk mengonfirmasi masalah pribadi yang terjadi pada artisnya. Pernyataan menggantung tersebut pun tak menjawab dengan pasti apakah Yoon Winner benar berkencan dengan Moon Ji Hyo atau tidak. Dan yang keempat ada V Betes dan Jenny Blackpink. Rumor kencan V Betes dan Jenny Blackpink tampaknya jadi isu dating terpanas dan paling menghebohkan pada bulan Agustus tahun 2022 lalu. Pasalnya, foto-foto yang diduga V Betes dan Jenny Blackpink sedang menghabiskan waktu bersama tersebar di media sosial. Foto-foto yang tersebar pun menunjukkan V Betes dan Jenny yang berada di salon yang sama. Lalu, ada juga mirror selfie Jenny bersama V. Lagi-lagi, Young Entertainment tak memberi tanggapan yang serius mengenai rumor kencan tersebut. Mereka malah membagikan jadwal keberangkatan Blackpink dari Korea Selatan hingga aktivitas girl group tersebut selama di Amerika Serikat. Hiba maupun Big Hit Entertainment juga bungkam terkait rumor yang menerpa V Betes tersebut. Hubungan para artis Korea maupun idol K-pop memang selalu menarik untuk dibahas. Sebab, mereka kerap kali menyembunyikan bahkan merahasiakan hubungan asmara agar tak terendus publik. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, share and subscribe ya!